Ayo kita bantai semua Iblis-Iblis ini Baik Kau tidak usah takut Zenitsu Aku berada di belakangmu Tapi Tanjiro Aku takut Serahkan padaku Akanku kalahkan mereka Jangan ambil mangsaku Kompetjiro Sialan dia berhasil menghindar Kerja keras semuanya Baik Teknik pernafasan matahari Hinokami Tagura Sialan kau Rasakan ini Kerja bagus Tanjiro Tanjiro Ratakan semuanya Sialan aku lengah Uzui-san kau tidak apa-apa Tidak apa-apa Tanjiro Hati-hati di belakangmu Matilah kau Rasakan ini Kerja bagus Teknik pernafasan matahari Wah kau hebat Baiklah Tanjiro Tolong Zenitsu Sialan kau Teknik pernafasan matahari Oh tidak Kataan aku patah Tanjiro Zenitsu Bertahanlah Terima kasih Hati-hati Sialan Mana jataku Akhirnya aku dapat kill Tolong aku Ada yang mau membantunya Tanjiro Baiklah Kerja bagus semuanya Aku telah melihat hasil perjuangan kalian Walaupun bukan aku yang MVP Tapi Akulah yang paling meriah Apakah itu benar? Ha 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 Aku sangat suka bertarung dengan meriah Akan tetapi Pertarungan ini belum berakhir sampai disini Ingat tujuan aku memanggil kalian Yaitu mencari ketiga istriku Ano Maafkan aku Uzuisan Aku yang MVP Tidak masalah Habis ini Kalian harus berpencar Mencari Ketiga istriku Dan Jika kalian sudah menemuinya Temui aku Tapi bagaimana cara kami menghubungimu Uzuisan Iya Bagaimana caranya Dan bagaimana kalau kami diserang Kalian tidak usah khawatir Aku tahu Jika kalian diserang Maka aku akan datang untuk membantu kalian Intinya Kita harus menemukan istriku terlebih dahulu Apakah Kalian mengerti? Aku tidak percaya Istrimu tiga Hm Kau tidak percaya? Yalah Orang norak sepertimu Bagaimana bisa punya istri tiga? Heh Dasar bocil Kau tidak mengerti apapun Eh Anu Tapi di anime tidak begini dialognya Sudah kukatakan Ini versi FF Kalau mau nonton versi aslinya Tinggal nonton animenya Eh Yang dikatakan dia Itu benar Inosuke Yah Aku sendiri gak punya bandel Inosuke Tapi Jika ada iblis di depanku Aku akan membunuhnya Kerja bagus semuanya Baiklah Kalau begitu Aku akan menemui Tuan Haga Nezuka Untuk mengembalikan Pedangku yang patah Baiklah Tapi ingat Kalian harus menemukan ketiga istriku Apakah Kalian sudah mengerti? Siap Kami mengerti Siap Kami mengerti Siap Aku akan siap bantai-bantai Baiklah Kalau kalian sudah mengerti Persiapkan diri kalian Kita akan bertemu secepatnya Baik Baik Siap Laksanakan Kalau begitu Tunggu apalagi Bergerak sekarang Baik Let's go Aku harus menemui Pak Haga Nezuka terlebih dahulu Aku tidak punya Ketana Sialan Aku harus mencari Tanjiro Aku dengar Dia mematahkan pedangku lagi Aku tidak akan memaafkannya Oh tidak Bagaimana ini Bagaimana cara aku menemui Tuan Haga Nezuka Aku Tanjiro Wah Itu dia Tanjiro Aku dengar Kau mematahkan pedang Nijirinku lagi Maafkan aku Maafkan aku Tolong Ampuni aku Aku sudah susah payah Membuat pedang itu Dan kau Kau mematahkannya Maafkan aku Aku tidak sengaja Mematahkannya Aku tidak mau lagi Membuatkan pedang Untukmu Aku mohon Aku butuh Katana sekarang Aku ingin membantu Uzuisan Mendapatkan Kembali istrinya Percuma saja Setiap kali aku memberikanmu Pedang Kau mematahkannya Aku janji Kali ini Aku tidak akan mematahkannya Aku mohon Aku tidak percaya lagi Denganmu Aku mohon Tuan Haga Nezuka Kali ini Aku tidak akan mematahkannya Anu Ada apa ini Tuan Haga Nezuka Kamu Nona Sebaiknya kau buatkan saja Katana untuk Tanjiro Tapi dia selalu mematahkannya Kali ini aku yakin Dia tidak akan mematahkannya Lagipula Itu berarti Dia menggunakan katanamu Dengan sangat baik Dia mengalahkan para iblis itu Dengan katana buatanmu Dia menggunakannya Dengan sekuat tenaga Baiklah Aku beri kau Satu kesempatan lagi Terima kasih Tuan Haga Nezuka Bangun Tanjiro Kau tidak apa-apa Terima kasih Nona Kau sudah membantuku Jika tidak Aku tidak punya katana lagi Tidak apa-apa Aku dengar Kalian berhasil Mengalahkan iblis-iblis sebelumnya Itu benar Dan aku Turut bertukacita Atas kematian Sudah Tidak apa-apa Nona Tidak usah diungkit lagi Hayato San Aku janji Aku akan membunuh Para iblis itu Aku harus membuat katana Yang tidak mudah dipatahkan Oleh anak itu Padahal Itu adalah pedang terbaikku Tapi bagaimana bisa Itu bisa patah Kali ini Aku akan membuatnya Benar-benar tajam Dan tidak mudah patah Agar Anak itu bisa berusaha Dengan maksimal Sekali lagi Aku akan membuatkannya Katana Yang benar-benar Terbaik Baiklah Aku rasa Ini sudah cukup Saatnya Aku memberikannya lagi Kepada Tanjiro Aku harus mencarinya Tuan Hagenizuka Tanjiro Disitu kau rupanya Ada apa Tuan Hagenizuka Aku sudah selesai Membuatkan katana Untukmu Benarkah Ya Ini Ambillah Jika kau patahkan lagi Aku tidak akan pernah Mengampunimu Seumur hidupku Terima kasih Tuan Hagenizuka Aku janji Aku tidak akan mematahkan Katana ini lagi Baiklah Aku percaya padamu Terima kasih Tuan Hagenizuka Disitu kau rupanya Tanjiro Ayo kita bergerak Baik Let's go Aku mencium aroma Tidak sedap Dari atas Sene Tampaknya Ini adalah Iblis Nani Siapa itu Oh tidak Siapa dia kakak Jangan Jangan takut Apakah kalian adalah Istrinya Tuan Uzoi Aku Inosuke Aku adalah Pemburu Iblis Oh Jadi kau Muridnya Uzoi-san Terima kasih Kau sudah menyelamatkan kami Kalian tidak usah khawatir Uzoi-san ada di luar Dan kalian akan segera Menemukan dia Baiklah kalau begitu Aku akan mencari Aroma busuk ini lagi Lihat dia kakak Sudah kuduga Aroma busuk itu Berasal dari bangunan ini Dan kalian ada di dalamnya Apakah kau ingin membunuhnya Adikku Tentu saja Tanpanya Dia hanya babi bodoh Baiklah kalau begitu Aku serahkan pada kamu Saatnya beraksi Matilah kau Nari Gerakannya cepat sekali Kau pikir Kau bisa mengalahkanku Benarkah Bagaimana dengan Ini Sialan Teknik berpedang Macam apa itu Apa yang kau lakukan Adikku Bangun Kau belum kalah Baik kak Aku Inosuke, aku sudah mengalahkan iblis bulan atas siapa yang kau kalahkan aku masih hidup rasakan ini nani aku sudah menusuk jantungmu kau seharusnya sudah mati dasar babi bodoh oh tidak Inosuke babi itu mati aku tidak tahan teknik pernafasan petir jurus pertama apa itu tadi jangan kalian pikir kalian bisa membunuh sahabatku Inosuke, bangunlah Zenitsu rambut jeruk sudah kukatakan sebaiknya kau tidur saja jika kau tidur, kau sangat berguna tenanglah Inosuke, aku akan mengalahkan iblis ini dengan sangat cepat kau pikir kau bisa mengalahkanku teknik pernafasan petir jurus pertama kalian tidak bisa membunuh kami berdua itu benar nani apa yang sebenarnya terjadi kalian tidak akan mengerti ayo kita bunuh dia Zenitsu Inosuke si Alan aku akan membantu kalian tunggu aku mati kau Tanjiro percuma saja kau menebas mereka apa yang sebenarnya terjadi Zenitsu mereka mereka bisa hidup lagi padahal aku sudah memenggal kepalanya itu tidak berguna wah ah ah tampaknya kalian sudah sadar nah nih sadar apaan wah ah ah kami berdua tidak bisa kalian bunuh jika kalian woy nanti dululah aku lagi ngomong nih ha aku tidak peduli rasakan ini ya teknik pernafasan air jurus ke enam ha kau pikir kau bisa mengalahkanku ayo kita serang dia bersama-sama Zenitsu baiklah aku mengerti teknik pernafasan petir teknik pertama ya ha tampaknya kita berhasil kau benar kita sudah mengalahkan mereka aku belum selesai ngomong kalian tidak bisa mengalahkan kami nani sialan bagaimana mungkin wah ah ah bangun adikku siap kakak ha tampaknya kita harus hiya oh nani jika kalian ingin mengalahkan kami kalian harus membelah kepala kami secara bersama-sama sialan kau kalau begitu aku akan mengalahkanmu biar aku urus adiknya Tanjiro baik ku percayakan padamu Zenitsu heh kau ingin mengalahkanku matilah kau hiya nani sabitnya sakit sekali heh kalian pikir kalian melawan siapa kami adalah iblis bulan atas wah ah ah jadi kami tidak mudah dikalahkan apalagi oleh bocah sepertimu sialan heh tenanglah anak-anak buahku aku akan mengalahkan para iblis ini akan kutunjukkan cara bertarung yang meriah siapa orang-orang itu hiya matilah kau hup hup tampaknya tidak mudah mengalahkanmu kau adalah iblis bulan atas bukan tidak perlu tahu hiya hurra ini adalah pertarungan yang meriah banyak bacot kau rasakan ini hiya teknik shinobi hiya buah tampaknya anak-anak itu berhasil menebas kepalanya tepat waktu bersamaan denganku tampaknya aku aku terkena racun oleh senjata iblis itu aku harus menemui anak-anak itu akan kupastikan mereka baik-baik saja apa yang terjadi disini zenitsu uzuisan otina uzuisan baiklah semuanya aku ucapkan kerja bagus kalian bertarung dengan sangat meriah aku bangga pada kalian semua terima kasih uzuisan apa-apaan ini uzuisan apa yang akan kau lakukan setelah ini aku akan berlibur dengan ketiga istriku dan aku akan pensiun ha 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 sialan dia akan berlibur dengan ketiga istrinya aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua kalian benar-benar luar biasa dan tampaknya film demon slayer x free fire sampai disini saja apa maksudmu uzuisan iya apa maksudmu wah ha ha aku mengerti karena animenya saja belum tamat tetapi sudah cukup sampai disini saja versi free fire nya aku tidak mau melebih-lebihkan lagi terima kasih uzuisan terima kasih uzuisan aku akan merindukan istrinya kalau begitu sampai jumpa akhirnya terima kasih semuanya kalian sudah menonton thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati